Beberapa saudara-saudara kita di seluruh penjuru bumi bahkan jutaan itu sudah terkena dampak kelaparan Namun akan ada kelaparan besar-besaran yang masih akan terjadi Saya ingat itu waktu Tuhan berfirman dan saya sampaikan kepada saudara bahkan ini kelaparan yang sangat besar yang akan melanda seluruh bumi Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Kita akan memasuki masa ania ya Nah apakah masa ania itu akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan ya Saya akan buka dari wahyu dulu Wahyu Nah seperti yang saya lewatkan kita kembali ke Matius dulu ya Sesuai dengan topik permulaan penderitaan kita buka Matius pasal yang ke-24 yang ini sama juga dengan Markus pasal yang ke-13 ya Ini penting untuk kita baca untuk kita renungkan ya Supaya kita memahami apa yang ada di hadapan kita ya Permulaan penderitaan Ketika Yahusua duduk di atas bukit Zaitun Ayat ketiga ya Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia Kata mereka Katakanlah kepada kami Bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ya Tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia Jawab Yahusua kepada mereka Waspadalah Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata Akulah Mesias Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Kalau di Markus ini dikatakan Waspadalah Markus 13 ayat 5 Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata Akulah dia Dan mereka akan menyesatkan banyak orang ya Jadi disini perintah yang pertama yang Tuhan nyatakan ya Menjelang masa itu tiba Akan banyak penyesatan-penyesatan di muka bumi Dan penyesatan yang terlebih besar itu ya Nah penyesatan yang terbesar itu Itu dari mana ya Bahkan dari kalangan yang namanya percaya kepada Tuhan Yahusua sendiri yang mengakui dia ya Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Jadi tetap mereka datang dengan membawa nama Tuhan Jadi seperti apa penyesatan yang dikatakan ya Namanya penyesatan Berarti pemberitaan yang akan mereka beritakan itu adalah Firman Tuhan Ya Pemberitaan yang akan mereka nyatakan itu adalah Firman Tuhan Karena mereka datang dengan memakai nama Tuhan dan mengakui Kalau Anak manusia itu ya Ini hal penting yang harus kita Pahami Makanya kalau siapa yang memisahkan ya Antara anak manusia Dengan Elohim Mengatakan itu dua pribadi yang berbeda Bertobat sodara ya Disini dikatakan Akan datang banyak orang dengan memakai nama ku Dan berkata Akulah dia Ya Dan mereka Akan menyesatkan banyak orang Nah disini ada tertulis Akulah dia Nah Akulah dia disini apa pengertiannya Aku disini siapa Dia disini siapa Nah aku disini berbicara Mesias Dan dia disini berbicara Elohim Ya Jadi artinya Penyesat itu datang Mengakui Yahusua juga sebagai Tuhan Ya Sebagai Bapak ya Namun mereka menyesatkan Bagaimana cara mereka menyesatkan Ya ingat Penyesat itu adalah mereka Yang merubah isi Kemurnian daripada Firman Tuhan Makanya Jangan dikurang-kurangi Dan jangan ditambah-tambahi Apa isi daripada Firman itu Sebab itu akan menjadi penyesatan Di akhir zaman Dan itu sangat banyak ya Apakah banyak yang mengurangi dan menambahi Banyak sekali Ya sangat banyak Ya Nah inilah penyesat yang Tuhan katakan Jadi ingat ya Jangan biarkan dirimu tersesat Atau disesatkan Ya Oleh penyesat-penyesat Ya Kamu akan mendengar Deru perang Atau kabar-kabar tentang perang Coba Kita hubungkan Dengan apa yang terjadi saat ini Apakah kita telah mendengar banyak deru perang Dan kabar-kabar tentang perang Sudah ya Jadi Makanya Nonton berita itu Jangan hanya nonton film-film doang Ya Film lucu-lucu Atau apa Kalau memang buka handphone Buka berita-berita penting Ini deru perang Sudah mulai dikumandangkan Bangsa akan bangkit melawan bangsa Ini mereka sudah mulai unjuk gigi ini Ya Coba kita lihat Saya tidak bisa sebutkan nama disini ya Antara bangsa-bangsa yang besar Dengan yang perekonomian kuat ya Dengan yang militernya kuat Segala macam Mereka sekarang sedang menonjolkan diri mereka Ya Dan mereka sedang ber Lomba-lomba untuk menjadi Yang berkuasa Ya Yang akan menyamakan dirinya sebagai Tuhan Sebagai Tuhan dalam artian berkuasa Ya Jadi orang-orang yang hendak berkuasa Sedang berdiri di muka bumi ini Ya Nah Jadi deru perang itu telah kita dengar Kita lanjut Apa lagi yang akan terjadi Namun berawas-awas lah Jangan kamu gelisah Sebab semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Ya Harus terjadi Ngeri ya Tuhan telah bernubuat Kalau itu harus terjadi Namun itu belum kesudahannya Jadi kalaupun kita melihat ada perang Kalaupun kita melihat segala sesuatu kesusahan Ingatlah Tuhan telah nyatakan Itu Harus terjadi Namun itu belum kesudahannya Jadi seperti apa nanti kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit Melawan bangsa Sudah dimulai Sudah Kita melihat bangsa-bangsa yang sedang berperang sekarang Makanya saya sampaikan kepada kita semua Jangan engkau merasa di dunia-dunia nyaman Ya Apakah bangsa kita ini aman Saya katakan kita sedang tidak baik-baik saja saudara Dan banyak juga desas-desus yang kita dengarkan Ancaman-ancaman dari beberapa wilayah Bahkan yang mengancam untuk menguasai wilayah kita ini Ya Saudara harus dengar itu Jadi kita tidak bisa mengungkapkan ini disini Ya Segera Rumah dua Sudah akan kelar Kita akan jump Ya Disana saya akan bukakan semua Bangsa-bangsa ini siapa saya Saya akan bukakan Apalagi yang dikatakan Sebab Bangsa akan bangkit Melawan bangsa Dan kerajaan Melawan kerajaan Akan ada kelaparan Dan gempa bumi Di berbagai tempat Ya Apakah kelaparan sudah dimulai? Sudah Saya ingat Pimpinan negara kita tahun lalu Ya Dia berpidato Bulan sembilan Kalau tidak salah Atau bulan sebelas ya Apa yang dipidatokan ya Sebanyak Berapa ratus juta Yang dia katakan di seluruh dunia Sekitar tiga ratusan juta Ya Saya tidak tahu kebenarannya Tetapi beliau yang berpidato ya Itu sudah terkena Dampak kelaparan Di seluruh penjuru bumi Makanya disana beliau katakan Mari semua Ya Bertani Katanya Ya Bertani Jadi terima kasih Buat beliau menganjurkan bertani Kami juga belajar untuk hal itu Tetapi Makasih Bukan semata-mata hanya karena anjuran beliau Tetapi karena Tuhan pun berfirman kepada kami Ya Jadi beberapa Saudara-saudara kita di seluruh penjuru bumi Bahkan jutaan Itu sudah terkena Dampak kelaparan Namun Akan ada kelaparan besar-besaran Yang masih akan terjadi Saya ingat itu waktu Tuhan berfirman Dan saya sampaikan kepada saudara Bahkan ini kelaparan yang sangat besar Yang akan melanda seluruh bumi Ya Bahkan yang belum pernah terjadi Akan terjadi kelaparan ini Ya Nah Sebenarnya Ini ada apa Apa sudah perancangan Apa sudah direncanakan Nanti kita akan kupas di June Ya Gempa bumi di berbagai tempat Ya Nah ada orang mengatakan Bu Ya Ini kan ada juga kaitannya dengan Kecanggihan-kenjanggihan mereka yang sudah bisa Menguasai iklim Atau membuat gempa segala macam Saya hanya bisa katakan Sekalipun itu tangan manusia yang mengerjakannya Tetapi setidaknya itu telah dinubuat Dinubuatkan Ya Nah Dan Tuhan tahu semua itu Ya Akan tetapi Akan tetapi Semuanya itu Barulah Pemulaan Penderitaan Menjelang Jaman baru Nah seperti apa Jaman baru ini ya New world order ini Seperti apa Kira-kira nanti ya Dimana tatanan dunia baru Akan dikerjakan Ya Total kontrol juga akan Dinyatakan Ya Pengontrolan penuh Akan umat manusia Ya Inilah yang dikatakan Jaman baru Nah jaman baru ini Seperti apa Saudara-saudara terkasih Ya Saudara harus pahami itu Supaya saudara tidak tertinggal Akan pemberitaan-pemberitaan Karena anak-anak terang Akan tahu Bila mana Tuhannya akan datang Tetapi bagi orang-orang gelap Kedatangan Tuhan itu bagi mereka seperti pencuri Kenapa dikatakan demikian Ya Karena anak-anak terang itu Akan bisa menghubungkan Segala musim Dengan Penggenapan firman 2016 Tuhan menghampiri saya 2016 ini selalu berbicara Dan membukakan akan hal-hal yang rahasia Ya Akan apa yang terjadi di muka bumi ini Jadi jangan saudara berpikir Banyak hal yang kami tahu itu dulunya Itu dari mana roh kudus yang langsung menyampaikan Ya Tuhan langsung Kami tidak punya televisi Tetapi seringkali terlebih Terlebih dahulu Tuhan membukakan Sama seperti Ya Tentang komunis yang akan berdiri Tuhan lu yang akan menyampaikan Anakku Akan ada masa Komunis akan berdiri Engkau akan melihat Komunis akan berdiri Nah Saya melihat Eh ternyata benar Ya Nah Bahkan 2016 Tuhan bukakan Ada seseorang Dan dialah pintu gerbang Dari Sodom Gomorrah Di muka bumi ini Karena dialah yang memprakersai Dosa itu Dihalalkan di bumi ini Dan itu inilah awal kekacauan bumi Ya Nah Siapa itu Saudara mungkin sudah tahu Siapa yang menandatangani pertama sekali Untuk menghalalkan LGBT Dan itulah awal kemurkaan Tuhan Awal kegeraman Tuhan akan dunia ini Ya Dan itu dimulai tahun berapa Tahun berapa mereka mulai bisa dinikahkan Ya Makanya Alangkah ngerinya Alangkah mirisnya Gereja-gereja yang menikahkan orang-orang yang seperti ini Ya Jangan sampailah di Indonesia itu terjadi Ya Tapi saya lihat di Indonesia dosa ini sangat merajalela Ya Dosa LGBT Bahkan di gereja-gereja yang katanya hadiratnya kuat Banyak kami temukan Ya Saya tidak perlu untuk membongkar di mana-mana saja kami temukan Tetapi ini sangat banyak terjadi Bahkan ada yang kami tahu Antara gembalanya dengan wakil gembalanya Ya Antara sesama pelayan dengan pelayan Ya Dosa sudah mengumurah sampai pernah satu wilayah Ya Saya ke menara dua Di saat di menara dua Saya melewati satu kamar Nah saya bilang Ini kamar siapa Kamar para pengerja Kata ketua penjaga doa Ya Menara doa Pas berdoa Tuhan katakan Kalau dosa Sodom Gomorrah Di tempat ini Dan mereka dibiarkan berdiri Bahkan melayani Saya sampaikan kepada ketua Menara doa Apa ada di sini Ya secara roh dulu kalian mengenali Ada yang kalian curigai Mereka itu terikat dosa LGBT Saya bilang Ada Mengapa kalian tidak berani menegur mereka Karena kalau roh Tuhan penuh di dalam diri Mereka tidak akan ada keraguan Saya bilang Mengapa mereka masih diizinkan untuk melayani Bahkan lebih ngerinnya lagi Ada di gereja besar juga ini ya Seorang ibu tiri Dengan anak tirinya Ya Bahkan ini sudah berusia 50 sekian tahun Bahkan dia sudah menjadi pendoa Di gereja itu puluhan tahun Tetapi ini bisa tidak terbongkar Ya Parah Oke gereja tidak Menikahkan yang seperti ini Tetapi Kenapa gereja tidak bisa menyenter yang seperti ini Tidak bisa melihat yang seperti ini Ya Kenapa kacamata mereka Mereka buram melihat ini semua Karena apa Sudah kurangnya kepekaan Daripada anak-anak Tuhan Untuk melihat Dosa-dosa yang ada di dalam gereja Saya pernah sampaikan kepada seorang Yang terlibat dosa LGBT Ya Saat itu dia keluar dari gereja Yang dulu pernah saya Beribadah di sana Hanya karena apa Mereka ditegur dengan dosa LGBT Ya Akhirnya dia dengan pasangan ini keluar Nah Mereka beribadah di tempat lain Dan saya tahu ini gereja besar Di daerah saya ini Sampai saya bilang Katanya di gereja itu Sangat luar biasa hadirat Katanya di gereja itu Sangat luar biasa Kepekaan akan roh Tetapi kenapa Kalian berdua tidak bisa disenter Kalau kalian berdua itu Terikat dosa LGBT Yang tidak terpisahkan Bahkan karena dosa kalian Kalian keluar dari gereja sana Pergi ke gereja lain Tetapi alangkah disayangkan Bahkan gereja besar itu pun Tidak bisa melihat dosa-dosa Amu saya bilang Saya tembak langsung dia Karena memang benar Sampai orang-orang tua pun dulu Sudah dikumpulkan Untuk Memisahkan mereka Tetapi mereka tidak terpisah Bahkan ngerinya lagi Yang menonton saya sendiri Bisa tidak dilihat oleh gereja itu Kalau dia terikat dosa LGBT Bahkan sesuai dengan kesaksiannya Sudah banyak orang yang bersama-sama dengan dia Wow Dimana kepekaan gereja-gereja Di saat ini Kenapa dosa-dosa seperti ini Tidak bisa disenter Bukan kita tidak mengasihi mereka Tetapi jangan tertutup mata kita Untuk melihat dosa ini Sehingga menghalalkan mereka Untuk bersama-sama Waktu beberapa waktu lalu Kami ke daerah Maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya Apa yang terjadi Kami tinggal di rumah Seseorang Ini baru kejadiannya Ya Nah Saya tidak tahu Setiap kami tinggal di rumah Seseorang Bahkan yang tidak kami kenal Pasti ada sesuatu yang akan Tuhan bukakan Untuk keluarga itu Ya Dan ternyata apa saudara Ibu ini hatinya sangat tulus Ya Dan dia mengenalkan saya dengan beberapa orang Dan ternyata beberapa orang ini terikat dengan dosa LGBT Ya Dan itu Tuhan bukakan langsung Karena saya langsung Berbicara kepada mereka Ini terlibat tiga orang Saya bilang bahkan satunya ini Ya Dia itu dipakai untuk berkotbah di mana-mana Saya sampai bilang sama dia Berhenti untuk melakukan pekerjaan Tuhan Ya Dunia selama ini tidak melihatmu Tetapi hari ini Tuhan datangkan kami hanya untuk membongkar bagaimana Dosa kalian Saya bilang Ya Dia orang kepercayaan gereja Tetapi gereja tidak bisa melihatnya Dan puluhan tahun dosa ini telah terjadi Ya Bah inilah visi-visi kami Tuhan hantarkan ke sana Untuk membongkar dosa LGBT ini Ya Setelah itu terbongkar Bahkan luar biasa Pas kami sudah mau pulang Ya Tuhan izinkan saya bertemu dengan Satu orang terakhir Dan tanpa perlawanan Dan dia pun akhirnya mengakui Dan minta maaf Ya Jadi ibu ini tadi hanya sebagai media Aku kenal dengan mereka Ya Bayangkan puluhan tahun dosa itu Ada dan gereja tidak bisa menyenternya Ada apa Karena sudah kebanyakan gereja-gereja Hanya memikirkan fasilitas Mengabaikan kualitas Sudah banyak gereja-gereja yang hanya memikirkan uang-uang dan uang Ya Sudah banyak para hamba-hamba yang katanya hamba Tuhan hanya memikirkan apa yang masuk ke perutnya Untuk kelangsungan hidupnya Untuk kelangsungan hidupnya Akhirnya tertutup Mau bagaimanapun jemaatnya dia tidak akan tahu Saudara datang ke tempat ini Dibongkar semua Ya Mau saudara bersungguh-sungguh dalam hati dibongkar semua Ya Jangankan dosa yang kelihatan Yang tidak kelihatan pun Tuhan bongkar disini Ya Yang suami istri pun berbicara tidak enak di kamarnya Sekalipun telinga saya tidak mendengar Tapi Tuhan bukakan itu Jadi tidak ada yang tersembunyi disini Ya Itu karena apa Kita benar-benar berpaut kepada Tuhan Kita tidak ada memikirkan kekhawatiran akan dunia ini lagi Ya Makanya saya miris Tuhan hantarkan ke sana kemari Hanya untuk melihat dosa-dosa ini Saya melihat ya Ada yang katanya hamba Tuhan Tetapi Uang-uang saja dalam pikirannya Sulit Sulit saya menemukan yang benar-benar murni sebagai hamba Saya sering katakan kepada mereka Kalian siap gak Kalau sekiranya ada yang mengutus kalian Pergi ke NTT Tidak ada dikasih uang segala macam Aduh Mikirlah bu Ini udah hamba Tuhan loh Mikir Saya bilang Bagaimana dengan saya Saya tidak melihat dia Dia hanya berfirman Pergi ke sini Pergi ke sini Pergi ke sini Tidak ada uang di tangan Saya bilang Tapi saya percaya dia Tuhan Buktinya bisa Bahkan ketemu Bapak Saya bilang Bisa loh Saya bisa kasih ATM saya Sampai saya gituin Ada yang gak isinya itu Saya bisa pulang dari sini atau tidak Kalau secara daging Mungkin saya akan katakan Enggak bisa Karena gak ada uang Saya bilang Tetapi saya akan pulang dari sini Dan Bapak akan mendengar Bahkan saya masih berkeliling Ke beberapa wilayah Karena apa Elohim yang memerintahkan Jadi jangan Bapak pikir Saya pergi kemana-mana itu Di undang gereja Di undang siapa Enggak ada yang mengundang saya Tuhan yang memerintahkan Pergi ke sana Tetapi Benarlah dia Tuhan Setiap saya kemana-mana Tidak pernah terlantar Sekalipun alamat yang saya tuju Tidak ada Kemana mengapai saya di sana Satu contoh Pergi ke Lombok katanya Enggak ada alamat yang saya tuju di Lombok Tetapi Tuhan hantarkan saya Tuhan pertemukan saya Dengan orang-orang yang benar-benar Tuhan pakai Kami tidak terlantar di sana Bahkan kami dipertemukan Dengan keluarga-keluarga Yang benar-benar menerima Kedatangan kami Yang kami tidak kenal Sama sekali Sebelumnya pun kami tidak kenal Bahkan Jangankan tidak kenal Chattingan seperti Saudara mengikuti ibadah Ini pun belum pernah Dia kenal Saya pun tidak Tapi kasih mereka Saya acungkan jempol Luar biasa Dan hati mereka pun Saya acungkan jempol Semoga ibu itu mendengar Dan ada seorang Hamba Tuhan besar Yang cukup terkenal di Indonesia Saya kenal Dengan karunia nabi Yang mereka pakai Saya kenal dengan sekretarisnya Saya miris Mirisnya kenapa Kok bisa ya Seorang yang katanya Sekretaris Daripada seorang Hamba Tuhan Bahkan dia besar Kenapa Dia tidak peka Dengan sekretarisnya sendiri Saya bilang Karena Sekretarisnya ini Banyak hal Yang harus dirongrong Dari karakternya Ya Dan itu semua Banyak yang mengakui Bahkan Penjaga menara dua Pun mengakui hal itu Gitu Kenapa Bapak itu Tidak bisa melihat ini Saya bilang Sementara dia cukup terkenal Intim kepada Tuhan Kenapa Tidak bisa dilihat Staff-staffnya ini semua Saya bilang Seharusnya Ya Roh kudus itu berbicara Bahkan Karunia Nabi Ya Karunia Nabi Yang dipakai Melalui mereka loh Suara Tuhan Yang akan disampaikan Di dalam gereja Saya pernah disirami Minyak Berapan itu Katanya Sampai satu botol ini Disirami Hanya saat itu Karena apa Saya kepenuhan Di dalam satu gereja Pengalaman ini Ya Supaya jangan terlalu Gampang saudara Untuk ngejas seseorang Jangan terlalu Merasa hebat Dengan karunia Nabi Yang kau peroleh Jangan terlalu hebat Dengan karunia-karunia Yang kau peroleh Dan ini pembelajaran Bagi saudara Ya Saat itu Tuhan perintahkan saya Ke satu tempat Di saat Tuhan Perintahkan saya Ke satu tempat Ya Tiba-tiba Tubuh saya Getar hebat Keluar langsung dari mulut saya Kuduskan Bahtera Kuduskan Bahtera Karena kalimat itu Saya ditarik Saya dibawa Ke satu ruangan Ya Saya dibawa Ke satu ruangan Ya Saya kirain Entah ngapain Karena saya sadar Lu Ya Saya bukan kesurupan Kalau kesurupan Gak sadar Sampai disana Saya diliatin Ditanyain banyak hal Henis itu morang kan Pakaiannya putih-putih Ya Kenapa putih-putih Ini dinas Bagi saya Saya anggap dinas Bagi saya Ya Seperti polisi pun ya Dinas Di dalam dinasnya Ya dia Ada hukum dalam dirinya Kan gitu Jadi ini hanya sebatas Dinas saja Yang saya pakai Ya Kalaupun ada cerita Di dalamnya Ya Saya dengan Elohim Seperti itu ya Nah Bukan berarti saya bilang Sama saudara Saudara Harus pakai putih-putih Enggak Karena gak ada tertulis Semua Umat Tuhan harus berpakaian putih Walau ada disana Dikatakan kan Kalau umat-umat kurusnya Nanti akan berpakaian putih Artinya itu kesucian hati Kan gitu ya Nah Saya pakai pakaian putih Mereka bertanya Kenapa saya pakai pakaian putih Saya katakan Ya Saya senang saja Saat itu Gaya mereka Halo Henny Kayak gini Guys langsung seperti itu Halo Henny Dengan kepala gue Seperti joget India ya Roh kudus itu full color Katanya Ya Mereka pun bergaya Kita mau selfie Seperti ini Kita mau bagaimana Roh kudus itu keren Kata mereka Seperti itu Saya kaget Karena yang saya tahu Kalau dia benar-benar Nabi Tuhan pakai Ada ciri khusus Dari dia Ya Akan ada ciri khusus Ya Nah Dari cara Bicaranya Dari kehidupannya Nabi itu Tidak ada Bahasa-bahasa Dunia Atau apa Udah sulit Jadi mereka masih bergaya Halo Henny Roh kudus itu keren Full color Katanya Kita bebas Mau pakai warna Apa saja Katanya Kita mau selfie Seperti ini Dipraktekin lagi Sementara saya Setelah bertobat Di dalam Tuhan Saya yang tadinya Selfie 20 kali Satu hari Gak pernah selfie lagi Iya kan Kenapa dibilang Selfie-selfie lagi Iya kan Udah di dalam Tuhan Ini sudah daging Yang sudah saya matikan Ini malah disini Karunian Nabi nya Kita mau selfie Saat itu ada Topi-topi bulat Kita mau seperti ini Katanya dipraktekin lagi Ya Dan dikatakan disana Di sorga Lemari kita besar Kita punya banyak pakaian Katanya Ada pakaian menari Ada pakaian perang Ada sih Sudah ganjil Kenapa saya katakan Ganjil Di sorga Tidak ada perang lagi Ya Itu sudah hidup kekal Jadi tidak ada Pakaian perang lagi Di sorga Yang akan dipakaikan Ke kita Mau-maui rangi Siapa lagi Kita di sorga Ya Itu sudah Satu kalimat Satu perkataan Yang ganjil Yang terucap Dari seorang Mulut yang katanya Karunia Kenabian Supaya saudara sedidiki Kalau saudara Karunia Kenabian Perhatikan Ya Ada ciri khusus Dari seorang Yang namanya Karunia Kenabian Dia tidak akan sama Dan serupa lagi Dengan dunia ini Pasti ada perbedaan Ya Nah Kemudian Berbagai pertanyaan Diberikan kepada saya Jadi dibilang Bukan mau Perlepasan ini Katanya Ya siapa yang mau Perlepasan Saya bilang gitu Ya kan Kamu mau diduakan Ya Saya mau Gitu ya kan Siapa yang tidak Mau diduakan Jadi waktu diduakan Roh kudus tahu Hati mereka Mau doakan itu Apakah mereka Benar-benar Mendoakan Sebagai peneguhan Kita sesama Hamba Tuhan Atau Di dalam pikiran mereka Ada sesuatu yang aneh Ya Saat itu Saya berdoa Saya lipat tangan Ya Mulut saya ditawan Senyum Dan ini telah Berapa kali Tuhan Taruhkan Di saat Orang-orang Yang hendak Mendoakan saya Mau menengking Mulut saya Ditaruh tersenyum Sebenarnya Di dalam hati Bahkan tidak Seperti pegel Sebenarnya gini terus Bayangkan Selama doa saya Seperti itu Dan doanya lama Coba saudara Seperti itu Gini Pegel kan disini Tapi saya tidak Bisa menggerakkan lagi Karena apa Tubuh ini Sudah dikuasai Diliputi oleh Kuasa ilahi Ya Saya senyum terus Ya Apa yang mereka katakan Oh ini keras Roh yang ada padanya Nah Sudah diminyakin Semua Aduh banyak banget Minyaknya ya Tapi saya tetap Dia Di hati saya Saya sudah menjerit Dan menangis Tetapi Tuhan Tidak mengizinkan Setetes air mata pun Keluar dari mata saya Karena tidak Satu dua kali Saya diperlakukan Oleh yang katanya Gereja-gereja besar Di Indonesia ini Di saat ketemu saya Pasti dilakukan hal yang sama Keren ya Dimana pengenalan itu Di mana pengenalan itu Akhirnya Diambil botol minyak Dituangkan di atas kepala saya Dan apa yang dikatakan Disitu saya mencucurkan air mata Tetapi tertahan di dalam Mulut saya hanya ditawan tersenyum Apa yang mereka sampaikan Roh tenung keluar Katanya Coba Mereka menyampaikan hal Seperti itu Saya bilang Saya diingatkan Nabi apa itu Yang ditaruhkan Roh dusta dalam mulutnya Saya bilang Tuhan Ini cukup terkenal Di Indonesia ini Dengan tarian mereka Dengan apa Inilah kualitas Karunia nabi Yang mereka pakai Tuhan Bagaimana kelangsungan Daripada pelayanan itu Apa tidak banyak Nanti kepalsuan Yang akan terjadi Jadi di dalam saya menangis Nah Jadi mereka tengkingin Segala macam Mereka tengkingin Akhirnya mereka capek sendiri Selesai Sudah selesai Saya bilang Sudah bu Sudah Saya hanya bilang apa Karena mereka katakan kan Roh tenung Roh setan Seperti itu Saya ditengkingin Yang saya tahu Jikalau roh Tuhan Ada pada kita Dan kita mendoakan Seseorang Dan kita katakan Seseorang itu Ada roh setan Maka di dalam Nama yang kudus Roh setan itu Akan tunduk Saya bilang Hanya itu yang saya katakan Artiannya apa Roh apa yang ada Pada mereka Jikalau mereka Menganggap roh setan Ada pada saya Kenapa tidak ada Manifestasi-manifestasi Ya Yang ada mereka Tertunduk malu Tetapi saya ingat Waktu saya keluar Dari pintu Mereka katakan Dalam nama Yesus katanya Kami yakin dan percaya Kami akan bertemu Dengan ibu Henisi Tumorang Tidak dengan Pakaian putih lagi Dalam nama Yesus Katanya seperti itu Ya Dan puji Tuhan Apa yang terjadi Saya bertemu Dengan mereka Ada dua kali Dan saya tetap Dengan pakaian putih Berarti Roh Tuhan Yang ada pada saya Sengaja Saya menyapa mereka Ada satu konferensi Saya sengaja ikut Untuk melihat Apa yang Tuhan Mau nyatakan Eh ketemu mereka Pas mereka jalan Saya masih dengan Koper itu Ya Mereka ada dua orang Tadinya kan tiga Ada dua orang Salam ibu Selamat siang Saya bilang Dengan pakaian putih Berarti siapa yang menang Roh Tuhan Ada pada kita Karena doa mereka Saya bertemu dengan mereka Tidak pakai pakaian putih Nah katanya itu tandanya Kalau saya itu bukan dari Tuhan Nah berarti Saya dari Tuhan Makanya mereka tetap bertemu Saya dengan pakaian putih Ya Dan bertemu sekali lagi Di Jakarta Ya Di satu momen Ada acara Saya diundang Ya Dan saya berbicara di sana Dan saya melihat Ada orangnya di situ Tetapi saya mengasihinya Tetapi inilah yang Saya ceritakan Ya Supaya menjadi gambaran Kepada saudara Jangan terlalu gampang Menyatakan sesuatu Dari Tuhan Kalau itu bukan dari Tuhan Karena seorang Nabi yang menyampaikan Sesuatu dari Tuhan Ternyata tidak Maka Nabi itu pun Akan mati Ingat yang tertulis Di dalam Yeremia Yang saya sampaikan Kemarin itu Tuhan berfirman Engkau akan dilepaskan Dari kelaparan Engkau akan dilepaskan Dari perang Katanya Bahkan Tuhan Katakan apa Itu hanya rekaan hati Mereka sendiri Yang ada Aku tidak Aku tidak berfirman Kepada mereka Kata Tuhan Dan mereka pun Akan tertimpa Baik anak mereka Entah siapanya Lagi dikatakan Mereka pun Akan tertimpa Perang Itu katanya Wow Jadi tidak Sembarangan Suara-suara Tuhan Jadi kalau Ada seseorang Menyampaikan Kepadamu Ada pesan Tuhan Dengarkan Lihat buahnya Kalau masih Cinta akan uang Kalau masih Kedagingannya Kuat akan dunia Kalau mulutnya Masih belum bisa Ditahan Untuk memperkatakan Segala sesuatu Dengan emosi Atau apa Belum Ya Karena seorang Yang benar Daripada Tuhan Untuk melihat Dia palsu Atau tidak Maka lihatlah Dari buahnya Ya Hanya dari buahnya Kita melihat Orang tersebut Apakah dia benar Dari Tuhan Atau tidak Makanya Kalau ada mengatakan Ada pesan Tuhan Ada pesan Tuhan Jangan terlalu gampang Sedihnya saya Waktu saya ke NTT Suara Tuhan Katanya itu Seperti diperjual belikan Jadi punya tarif Ya Apa bedanya Jadinya Mereka yang katanya Mendengar suara Tuhan Menyamakan itu dengan Perdukunan Ya Nggak ada istilah Tarif-tarif Saya juga melayani Saudara Saya dengan ketulusan Ya Tanpa ada Apa namanya Tanpa ada Niat di dalam hati Supaya saudara Memberkati Atau apa Tidak Ya Saya berdiri Di sini Itu semata-mata Saya hanya Tatakan Tuhan Masalah berkat Atas hidupku Itu urusan Tuhan Ya Masalah bagaimana Kami akan dilengkapi Dipenuhi Di sini Itu urusan Tuhan Ya Kalau saudara Digerakkan untuk Memberkati pelayanan ini Itu urusan Saudara Dengan Tuhan Saudara digerakkan Untuk menyerahkan Yang namanya Persembahan Itu urusan Saudara Dengan Tuhan Tetapi Saya tidak pernah Menyinggung Kepada saudara Ya Karena apa Saya tulus Untuk melayani Saudara di sini Ya Tugasku Saya lakukan Sebagai hamba Untuk menjelaskan Untuk memberitahukan Pesan-pesan Tuhan Kepada Saudara Itu tugas saya Ya Lakukan tugas Saudara Kepada sesama Lakukan tugas Saudara Kepada siapapun Ya Baik hamba Tuhan Baik sesama Saudara Baik orang-orang Miskin Segala macam Lakukan tugas Saudara Karena saya pun Melakukan pekerjaan Itu Ya Fakir miskin Ya Orang-orang susah Semampu saya Saya akan berkati Mereka Sekalipun Hidup kami Pas-pasan Ya Tetapi Kalau Tuhan Sudah berfirman Berkati Saya akan tetap Berkati Ya Nah Jadi orang Yang benar-benar Mendengar suara Tuhan itu Tidak ada Niatnya Yang lain Untuk mengenal Seseorang Tidak akan ambil Untung Dan tidak akan Menjaga-jaga hati Mau dia itu Orang kaya Atau apa Rangkul Ya Dia orang susah Dicuekin Gak ada Ya Mau saya tahu Saudara kaya Atau bagaimana Yang namanya Pesan Tetap pesan Ya Mau saudara juga Sudah pernah Memberkati Bahkan satu contoh Puluhan juta Yang saudara berikan Ke tim ini Kalau satu contoh Itu teguran Saya akan tetap Berikan teguran Ya Karena saya tidak Takut Sekalipun saudara Satu contoh Saudara sakit hati Karena teguran itu Sehingga saudara Tidak memberkati Itu tidak masalah Bagi saya Karena masalah itu Bagi saya Kalau saya tidak Menyampaikan pesan Tuhan Itu Seperti yang saya bilang Hidupku Hidup kami semua Yang ada disini Itu tanggung jawab Tuhan Dan itu Kuserahkan Sepenuhnya Kepada Tuhan Tidak ada kekhawatiran Saya tidak mau khawatir Yang penting Ada Tuhan berikan Berkat-berkat Melalui saudara Itu kami pergunakan Untuk kebutuhan Ya Untuk perbendaharan Di rumah Tuhan Itu saja Ya Dan kami pun disiplin Dalam pengelolaan Tidak ada istilahnya Kemewahan Atau apa tidak Bahkan benar-benar Sederhana Ya Kalau Pak Herbin Sudah tahu lah itu Ibu Amelia Siapa yang sudah pernah Kesini Sudah melihatlah Bagaimana Keadaan disini Ya Oke kita lanjut tadi Jadi tadi ayat 8 Terlalu panjang Kita cerita Kita masuk ke Saya ulangi Ayat ke 8 tadi Akan tetapi Semuanya itu Barulah permulaan Penderitaan Menjelang zaman baru Jadi kesusahan itu Ya Kesusahan Perang Kelaparan itu Masih Permulaan Penderitaan Ya Menjelang zaman baru Pada waktu itu Kamu akan diserahkan Supaya disiksa Dan kamu akan Dibunuh Dan akan dibenci Semua bangsa Oleh karena Namaku Dan banyak orang Akan murtad Dan mereka Akan saling Menyerahkan Dan saling Membenci Ya Sama kejadiannya Waktu di Enjus Kemarin itu Saudara pun Menyerahkan Saudaranya Untuk dibunuh Karena saya Katakan Kepada saudara Cairan Cairan itu Itu sebenarnya Satu senjata Untuk membunuh Saudara Secara perlahan Lahan Ya Makanya Kalau saudara Memaksanya Kamu pergilah Kamu pergilah Ya Karena saudara Takut nanti tertular Atau apa segala macam Saudara pun Membujuk dia Maka itulah Saudara Menyerahkan Saudaranya Untuk dibunuh Ya Jadi terlebih Nanti tanda bilangan itu Karena di film New World Order 2013 itu Bahkan orang tuanya Menyerahkan Anaknya Supaya anaknya Menerima tanda bilangan itu Makanya di masa itu Banyak orang Yang akan Murtad Pada akhirnya Apa Karena tersiksa Ya Perut sudah keroncongan Anaknya kelaparan Akhirnya mereka Murtad Dengan apa Ya sudah lah Kita tanda tangani saja Kita terima saja Ya Makanya saya katakan Di zaman itu Ya Pak lawan pun Gentar Karena yang namanya Manusia berbicara Perut Gentar Ya Nah Jadi hati-hati Jadi akan banyak orang Yang murtad Yang katanya Hamba Tuhan pun Yang katanya Kuat berintim Di dalam Tuhan Kalau tidak Tiap hari Saudara bersekutu Kepada Tuhan Maka saudara Tidak akan kuat Makanya setiap hari Itu tadi pesan itu Yang Tuhan katakan Saya akan baca ulang Satu kalimat itu Berilah hatimu Sepenuhnya Akan aku Mulai hari ini Sebab hari itu Sungguh besar Ania Yang akan umat kudus Artinya Kalau kita Tidak tiap hari Bersekutu kepada Tuhan Tidak tiap hari Memberikan hati Kepada Tuhan Maka kita bisa Murtad Ya Kita lanjut Dan mereka Mereka akan saling Menyerahkan Dan saling Membenci Ya Coba kemarin itu Yang tidak menerima Suntikan Itu benci Oh dia itu Begini Begini Dijauhin Ya Dijauhin Itu sudah simulasi Loh Masih Enjus itu Ya Bagaimana Kalau chip itu Sudah nyata Ya Dan saudaramu Tidak menerima Dan saudara pun berkata Kenapa sih kamu Tidak menerima Kamu melawan Yang namanya pemerintah Bla 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 Segala macam Ingatlah Engkau ada Di dalam penggenapan ini Jika engkau melakukan Hal yang sama Ya Lanjut Banyak Nabi palsu Akan muncul Dan menyesatkan Banyak orang Ya Banyak Nabi palsu Akan muncul Dan menyesatkan Banyak orang Dan ini sudah terjadi Banyak Nabi palsu Yang akan muncul Di zaman itu Ya Yang menyatakan diri Ini yang harus didengar Itu yang harus didengar Ya Lanjut Dan karena makin Bertambahnya Kedurhakaan Maka kasih kebanyakan orang Menjadi dingin Ya Dan karena makin Makin bertambahnya Kedurhakaan Maka kasih kebanyakan orang Semakin dingin Ya Di sini nyata Kasih semakin dingin Karena kedurhakaan itu Semakin besar Ya Tetapi Tetapi Ini poin penting yang harus kita pegang Malam hari ini Ya Tetapi orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Akan selamat Bertahanlah Sampai pada Kesudahannya Ya Dan injil kerajaan ini Akan diberitakan Di seluruh dunia Menjadi kesaksian Bagi semua bangsa Sesudah itu Barulah Tiba Kesudahannya Ya Kita buka dulu Satu lagi Dari Matius Pasal yang ke-10 Ini perlu Saudara baca Matius Pasal yang ke-10 Ayat ke-16 Ya Nanti saudara baca di rumah Sampai ayat yang ke-33 Ya Hanya satu ayat saja Saya akan buka Ayat 23 Apabila mereka menganiaya kamu Dalam kota yang satu Larilah ke kota yang lain Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya sebelum aku selesai Mengunjungi kota-kota Israel Anak manusia Sudah datang Oh ayat 22 Ayat 21 Orang akan menyerahkan saudaranya Untuk dibunuh Demikian juga seorang ayah Akan anaknya Dan anak-anak akan memberontak Terhadap orang tuanya Dan akan membunuh mereka Dan kamu akan dibenci semua orang Oleh karena namaku Tetapi orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Akan selamat Ayat 22 ya Jadi orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Akan selamat Ya Jadi saya mintakan Saudara terkasih Tetap bertahan Sampai kepada kesudahannya Jangan lengah Jangan mundur Sesakit apapun derita Yang akan saudara terima Ya Seberat apapun aniaya Yang akan saudara terima Maka Maka Tetaplah teguh Bersekutu setiap hari Kepada Tuhan Supaya engkau kuat Di masa itu Supaya engkau Tidak jatuh Kedalam pencobaan Hagai Hagai pasal 1 Ajakan untuk Membangun kembali Bait suci Pada tahun yang kedua Pada tahun yang kedua Zaman Raja Darius Dalam bulan yang keenam Pada hari pertama Bulan itu Datanglah firman Tuhan Dengan perantaraan Nabi Hagai Kepada Zerubabel Bin Zeltiel Bupati Yehuda Dan kepada Yosua bin Yosanak Imam besar Bunyinya Beginilah firman Tuhan Semesta Alam Bangsa ini berkata Sekarang belum tiba Waktunya Untuk membangun Kembali rumah Tuhan Maka datanglah Firman Tuhan Dengan perantaran Nabi Hagai Bunyinya Apakah sudah tiba Waktunya bagi kamu Untuk mendiami Rumah-rumahmu Yang dipapani Dengan baik Sedang rumah ini Tetap menjadi Rurung Tuhan Oleh sebab itu Beginilah firman Tuhan Semesta Alam Perhatikanlah Keadaanmu Kamu menabur banyak Tetapi membawa pulang Hasil sedikit Kamu makan Tetapi tidak sampai Kenyang Kamu minum Tetapi tidak sampai Puas Kamu berpakaian Tetapi badanmu Tidak sampai panas Dan orang yang Bekerja untuk upah Ia bekerja untuk upah Yang ditaruh Dalam pundi-pundi Yang berlubang Beginilah firman Tuhan Semesta Alam Perhatikanlah Keadaanmu Jadi Naiklah ke gunung Bawalah kayu Dan bangunlah rumah itu Maka aku akan Berkenan kepadanya Dan akan menyatakan Kemuliaanku disitu Firman Tuhan Kamu mengharapkan Banyak Tetapi hasilnya sedikit Dan ketika Kamu membawanya Ke rumah Aku menghembuskannya Oleh karena apa Dimikinlah firman Tuhan Semesta Alam Oleh karena rumahku Yang tetap Menjadi Beruntuhan Sedang kamu Masing-masing sibuk Dengan urusan rumahnya sendiri Itulah sebabnya Langit menahan Embunnya Dan bumi Menahan hasilnya Dan aku memanggil Kekeringan datang Ke atas negeri Ke atas gunung-gunung Ke atas gandum Ke atas anggur Ke atas minyak Ke atas segala Yang dihasilkan tanah Ke atas manusia Dan hewan Dan ke atas Segala hasil usaha Lalu Zerubabel bin Zeltiel Dan Yosua bin Yosadak Imam Besar Dan selebihnya Dari bangsa itu Mendengarkan suara Tuhan Alah mereka Dan juga perkataan Nabi Haggai Sesuai dengan apa Yang disuruhkan Kepadanya oleh Tuhan Alah mereka Lalu takutlah Bangsa itu Kepada Tuhan Maka berkatalah Haggai Utusan Tuhan itu Menurut pesan Tuhan Kepada bangsa itu Demikian Aku ini Menyertai kamu Demikianlah firman Tuhan Tuhan menggerakkan Semangat Zerubabel bin Zeltiel Bupati Yehuda Dan semangat Yosua bin Yosadak Imam Besar Dan semangat Selebihnya dari bangsa itu Maka datanglah mereka Lalu melakukan Pekerjaan pembangunan rumah Tuhan Semesta alam Alam mereka Pada hari yang ke-24 Dalam bulan yang ke-6 Haggai pasal 2 Kemegahan baik suci yang baru Pada tahun yang ke-2 zaman Raja Darius Dalam bulan yang ke-7 Pada tanggal 21 bulan itu Datanglah firman Tuhan Dengan perantaraan Nabi Haggai Bunyinya Katakanlah kepada Zerubabel bin Zeltiel Bupati Yehuda Dan kepada Yosua bin Yosadak Imam Besar Dan kepada Selebihnya dari bangsa itu Demikian Masih adakah Di antara kamu Yang telah melihat rumah ini Dalam kemenggahannya semula Dan bagaimanakah Kamu lihat Keadaannya sekarang Bukankah Keadaannya di matamu Seperti tidak ada artinya Tetapi sekarang Kuatkanlah hatimu Hai Zerubabel Demikianlah firman Tuhan Kuatkanlah hatimu Hai Yosua bin Yosadak Imam Besar Kuatkanlah hatimu Hai segala rakyat negeri Demikianlah firman Tuhan Bekerjalah Sebab aku ini menyertai kamu Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Sesuai dengan janji Yang telah kuikat dengan kamu Pada waktu kamu keluar dari Mesir Dan rohku Tetap tinggal di tengah-tengahmu Janganlah takut Sebab beginilah firman Tuhan Semesta alam Sedikit waktu lagi Maka aku akan menggoncangkan Langit dan bumi Laut dan darat Aku akan menggoncangkan Segala bangsa Sehingga barang yang indah-indah Kepunyaan segala bangsa Datang mengalir Maka aku akan memenuhi rumah ini Dengan kemegahan Firman Tuhan Semesta alam Kepunyaankulah perak Dan kepunyaankulah emas Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Adapun rumah ini Kemegahannya yang kemudian Akan melebihi kemegahannya Yang semula Firman Tuhan Semesta alam Dan di tempat ini Aku akan memberi Damai sejahtera Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Pembangunan baik suci Terancang oleh ikut sertanya Orang-orang najis Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 Pada tahun yang ke-2 zaman Darius Datanglah firman Tuhan Kepada Nabi Hagai Bunyinya Beginilah firman Tuhan Semesta alam itu Tanyakanlah pengajaran Kepada para imam Andai kata seseorang Membawa daging kudus Dalam punca bajunya Lalu dengan puncanya itu Ia menyentuh roti Atau sesuatu masakan Atau anggur Atau minyak Atau sesuatu yang dapat dimakan Menjadi kuduskah Yang disentuh itu Lalu para imam itu Menjawab katanya Tidak Berkatalah pula Hagai Jika seseorang yang najis oleh mayat Menyentuh semuanya ini Menjadi najiskah Yang disentuh itu Lalu para imam itu Menjawab katanya Tentu Maka berbicaralah Hagai Katanya Begitu juga dengan umat ini Dan dengan bangsa ini Di hadapanku Demikianlah firman Tuhan Dan dengan segala yang dibuat Tangan mereka Dan yang dipersembahkan mereka Di sana Adalah najis Pembangunan baik suci Mendatangkan berkat Maka sekarang Perhatikanlah mulai dari hari ini Dan selanjutnya Sebelum ditaruh orang Batu demi batu Untuk pembangunan baik Tuhan Bagaimana keadaanmu Ketika orang pergi Melihat suatu timbunan gandum Yang seharusnya sebanyak 20 gantan Hanya ada 10 Dan ketika orang Pergi ke tempat Pemerasan anggur Untuk mencedok 50 takar Hanya ada 20 Aku telah memukul kamu Dengan hama Dan penyakit gandum Dan segala yang dibuat Tanganmu Dengan hujan batu Namun kamu Tidak berbalik Kepadaku Demikianlah firman Tuhan Perhatikanlah Mulai dari hari ini Dan selanjutnya Mulai dari hari Yang ke-24 Bulan ke-9 Mulai dari hari Diletakkan yang dasar Bayi Tuhan Perhatikanlah Apakah benih Masih tinggal Tersimpan dalam lumbu Dan apakah Pohon anggur Dan pohon arah Pohon delima Dan pohon saitun Belum berbuah Mulai dari hari ini Aku akan memberi berkat Janji kepada Zerubabel Maka datanglah firman Tuhan Untuk kedua kalinya Kepada Hagai Pada tanggal 24 bulan itu Bunyinya Katakanlah kepada Zerubabel Bupati Yehuda Begini Aku akan menggoncangkan Langit dan bumi Dan akan menunggang Balikan tahta Raja-Raja Aku akan memunahkan Kekuasaan Kerajaan Bangsa-bangsa Dan akan menjungkir Balikan kereta Dan pengendaranya Kuda dan pengendaranya Akan mati rebah Masing-masing Oleh pedang temannya Pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Aku akan mengambil Engkau Hai Zerubabel Bin Sialtiel Hambaku Demikianlah firman Tuhan Dan akan menjadikan Engkau Seperti cincin meterai Sebab engkau Yang kupilih Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Kitab Zakaria Penglihatan-penglihatan Zakaria pasal 1 Seruan untuk bertobat Dalam bulan yang ke-8 Pada tahun ke-2 Zaman Darius Datanglah firman Tuhan Kepada nabi Zakaria Ben Berekiya Bin Ido Bunyinya Sangat murka Tuhan Atas nenek moyangmu Sebab itu Katakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan Semesta alam Kembalilah Kepadaku Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Maka aku pun Akan kembali Kepadamu Firman Tuhan Semesta alam Janganlah kamu Seperti nenek moyangmu Yang kepadanya Para nabi Yang dahulu telah menyerukan Demikian Beginilah firman Tuhan Semesta alam Berbaliklah dari Tingkah lakumu yang buruk Dan dari perbuatanmu Yang jahat Tetapi mereka Tidak mau mendengarkan Dan tidak mau Menghiraukan aku Demikianlah firman Tuhan Nenek moyangmu Dimana mereka Dan para nabi Apakah mereka hidup Untuk selama-lamanya Tetapi segala firman Dan ketetapanku Yang telah kuperintahkan Kepada hamba-hambaku Para nabi Bukankah itu telah Sampai kepada Nenek moyangmu Maka bertobatlah mereka Serta berkata Sebagaimana Tuhan Semesta alam Bermaksud mengambil Tindakan terhadap kita Sesuai dengan Tingkah laku kita Dan perbuatan kita Demikianlah Ia mengambil Tindakan terhadap kita Penglihatan pertama Para penunggang kuda Pada hari yang ke-24 Dari bulan yang ke-11 Itulah bulan Shebat Pada tahun yang ke-2 Zaman Darius Datanglah firman Tuhan Kepada nabi Zakaria Bin Berekiah Bin Idu Bunyinya Tadi malam Aku mendapat suatu Penglihatan Tampak seorang Yang menunggang Kuda merah Dia sedang berdiri Di antara Pohon-pohon murat Yang di dalam jurang Dan di belakangnya Ada kuda-kuda Yang merah Yang merah jambu Dan yang putih Maka aku bertanya Apakah arti Semuanya ini Ya Tuhan ku Lalu malaikat Yang berbicara Dengan aku itu Menjawab Aku ini akan Memperlihatkan Kepadamu Apa arti Semuanya ini Orang yang berdiri Di antara Pohon-pohon murat itu Mulai berbicara Katanya Inilah mereka semua Yang diutus Tuhan Untuk menjelajahi bumi Berbicarlah mereka Kepada malaikat Tuhan Yang berdiri Di antara Pohon-pohon murat itu Katanya Kami telah Menjelajahi bumi Dan sesungguhnya Seluruh bumi itu Tenang dan aman Berbicarlah malaikat Tuhan Itu katanya Ya Tuhan semesta alam Berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda Yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu Lalu kepada malaikat Yang berbicara Dengan aku itu Tuhan menjawab Dengan kata-kata Yang ramah Dan yang menghiburkan Berkatalah Kepadaku malaikat Yang berbicara Dengan aku itu Serukanlah ini Beginilah firman Tuhan semesta alam Sangat besar usahaku Untuk Yerusalem Dan Sion Tetapi sangat besar Murkaku Terhadap bangsa-bangsa Yang merasa dirinya aman Yang sementara aku Murka sedikit Telah membantu Menimbulkan kejahatan Sebab itu Beginilah firman Tuhan Aku kembali lagi Kepada Yerusalem Dengan kasih sayang Rumahku Akan didirikan Pula di sana Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Dan tali pengukur Akan direntangkan lagi Di atas Yerusalem Surukanlah ini selanjutnya Beginilah firman Tuhan Semesta alam Kota-kotaku Akan berlimpah-limpah Pula Dengan kebajikan Dan Tuhan Akan menghiburkan Sion Dan akan memilih Yerusalem Pula Penglihatan Kedua Empat tanduk Dan empat orang Tukang besi Aku melayangkan mataku Dan melihat Tampak empat tanduk Lalu aku bertanya Kepada malekat Yang berbicara Dengan aku itu Apakah arti Semuanya ini Maka ia menjawab Aku Inilah tanduk-tanduk Yang telah menyerahkan Yehuda Israel Dan Yerusalem Kemudian Tuhan Memperlihatkan Kepadaku Empat tukang besi Lalu aku bertanya Orang-orang ini Datang Untuk melakukan apa Maka ia menjawab Ini pun adalah Tanduk-tanduk Yang telah menyerahkan Yehuda Sehingga tidak Seorang pun Berani mengangkat Kepalanya Dan semuanya ini Datang Untuk mengejutkan Mereka Yakni untuk Menghempaskan Tanduk bangsa-bangsa Yang telah Mengangkat tanduk Terhadap tanah Yehuda Hendak menyerahkannya Yang berbahagia Ialah mereka Yang mendengarkan Firman Allah Dan yang memeliharanya